Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh materi selanjutnya adalah membuat nota toko jadi nota toko ini biasanya digunakan untuk pembuatan nota yang biasa kalau kalian anda beli sesuatu kemudian mendapatkan nota ini cara membuatnya kalau menggunakan CorelDrew nanti seperti ini ya pertama kali adalah kalian download dulu logonya kemudian download dulu notanya kemudian kertasnya kertasnya untuk nota itu biasanya menggunakan F4 kertasnya namanya kertas NCR jadi kertas NCR itu kertas yang tipis ya kertas oke saya jelaskan tentang kertas NCR yang biasanya digunakan untuk nota toko jadi NCR itu singkatan dari Non Carbon Required atau kertas tembus warna tanpa karbon nah kertas ini biasanya memiliki dua lapisan ya minimal terdiri dari lapisan color transfer dan color receiver ya jadi sebenarnya kalau ada beberapa pilihan bisa kertas nota itu hanya satu lembar kalau model yang satu lembar kalau model yang satu lembar berarti kan tidak perlu penjualnya itu memiliki rekapnya jadi misalkan kalau menulis nota itu kan tembus ya contohnya seperti nota seperti seperti ini ya kita tulis banyaknya dan seterusnya nanti di belakangnya itu bisa tembus dengan tulisan yang sama itu untuk yang disebut dengan dua play modelnya yang satunya asli yang satunya adalah kopian atau tembusan ada yang menggunakan NCR tapi hanya satu lembar warnanya hanya putih roh ya putih saja itu pun juga enggak masalah itu kan tergantung dari konsumennya itu itu mintanya seperti apa ini contoh gambarnya ya jadi dibawahnya ini kalau di makanya untuk yang NCR itu saat penulisannya pastikan yang paling bawah ini dilapisi kertas agak tebal dan cara menekannya itu agak ditekan kemudian untuk teorinya ya teorinya nanti bisa dibaca di di e-smart ya di e-smart disini oke untuk keterangannya bisa anda klik disini ya untuk penjelasan dari apa itu kertas NCR silahkan dipelajari secara mandiri nah disini bagaimana cara membuat notanya ya jadi kertasnya pakai F4 ya saya ulangi unitnya cm buat landscape perhatikan bahwa disini ada tulisan 1 strip 4 artinya notanya ini dibuat dalam satu lembar kertas F4 itu dibagi F4 atau folio itu dibagi menjadi empat bagian kalau seperti 3 berarti dibagi menjadi tiga bagian tiga bagiannya macam-macam ada yang seperti ini ya ada yang model seperti ini ada yang model seperti ini ada yang model seperti ini tiga bagian ada yang modelnya untuk tiga bagian itu ada yang model berdiri ya ini tergantung dari permintaan konsumennya seperti apa ya nah seperti apa ada yang model seperlapan seperlapan berarti kertasnya ini dibagi sejumlah delapan dan ini macam-macam juga ya ini empat nah dibuat seperti ini posisinya pun beda-beda oke untuk yang seperempat bagaimana seperempat berarti anda membuat kotak kemudian saya anda gandakan menggunakan transformation objek transformation position di centang yang sebelah kanan saya ulangi ya saya gandakan kok gak bisa ini oh ini rotate ini yang position ya saya ulangi lagi objek transformation position saya gandakan disini yang sebelah kanan dan yang bawah kertas A3 F4 itu biasanya 21,5 ya 21,5 dikurangi 1 cm ya jadi 33 berarti disini 32 panjangnya kemudian yang lebarnya ini 21,5 berarti 20,5 kemudian di grup tekan P nah kemudian kita lihat dulu posisi notanya itu seperti apa karena seperempat itu macam-macam ada yang landscape ada yang portrait nah kalau yang ini kan berarti yang landscape nah oke kalau sudah oke kita buat ukurannya sama dengan kertasnya ini panjangnya 33 23 21,5 kemudian tekan P di order kebawah klik kanan order to back of page nah berarti ini adalah contoh notanya oke ini saya kurangi lagi sama seperti kotaknya aja ya berarti ini 32 kemudian ini 20 5 saya tekan P oke ini tengah-tengahnya oke yang kotak yang lain saya akan hapus del 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 kemudian ini saya sesuaikan dengan yang disini oke seperti ini atau mungkin ini ya saya ulangi lagi ini adalah posisi kotaknya berarti ini tidak diurangkan ad berarti yang saya rubah adalah notanya saya turunkan aja nah seperti ini oke saya ciplak jadi proses membuka notanya adalah dari kiri berarti ini nanti di-stabless nah untuk jaraknya dari kotak kertas ke sini itu sekitar 1,5 ya 1,5 atau mungkin 2,2 juga gak masalah malah lebih aman 2,2 nah ini kemudian saya akan menjiplak habis-habisan nah ini namanya ATM amati tiru modifikasi bisa saya buat kotak disini oke ini ya gak harus sama persis tebal garisnya adalah 1 PT kemudian kemudian gandakan ya supaya nanti posisinya sama saya pilih transformation position saya cintang yang sebelah kanan apply saya tarik seperti ini saya cintang lagi apply tarik tarik seperti ini cintang lagi apply perkecil saya apply lagi jadi kemudian saya akan block saya copy kebawah saya cintang 1 nah ini terlalu besar berarti oke saya perkecil bisa saya turunkan lagi apply 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 oke kemudian yang gak dipakai saya hapus 1 2 3 ini dipakai ya oke ini kurang lebihnya nah ternyata kotaknya tidak sama jadi saya seleksi mulai dari mana ya dari sini ya terlalu besar nah saya naikkan saya del totalnya kan gak ada ini saya buat garis menggunakan bezer aja tebalnya 1 pt nah kalau sudah tinggal saya masukkan ini saya del gak kepake logonya mana logonya ya ini ya logonya oke tinggal saya tempel aja disini sama persis tuh ini nah saya tempel oke kemudian saya buat kotaknya oke kemudian saya pilih shape tool saya perkecil saya blok warna hitam saya ketik apa tadi hp ya hp 085 085 744 662 ya kasih warna putih nah jadi tuh tipul biar kelihatan kering whatsapp sekarang yang populer kan whatsapp atau whatsapp saya pilih shape tool hgsr sehingga kelihatan penuh kemudian saya klik textnya tekan shift jangan dilepas klik yang warna koda hitam tekan CE biar berada di tengah-tengah kemudian disini ada tulisan jakarta seperti ini bantul bantul perkecil biasanya ukurannya itu biasanya kalau gak 10 8 ya bantul koma titik-titiknya kita samakan 2000 titik-titik titik ya kemudian enter aja kepada yth koma titik-titik lagi ya enter lagi enter 2 kali ya kemudian ini gimana ya spasi aja ya boleh lah spasi spasi titik-titik lagi oke kalau sudah ketik kita buat thanks sudah berbelanja fontnya silahkan dimodifikasi sendiri disini gunakan boot script juga gak apa-apa ya yang mudah yang mudah atau kalau Anda menemukan font yang pas boleh lah tapi kalau Anda tidak ketemu gunakan font yang menggunakan script boleh kemudian ini saya save dulu saya khawatir nanti error save dulu ya nah sekarang tinggal mengisi nomor nota dan seterusnya oke kita ketik nomor dan klik lagi banyaknya klik lagi di bawah nama barang klik lagi di bawah harga sat tuan dan klik lagi jumlah oke disini ternyata saya salah untuk nomor itu buruhnya besar semua ya di blok dulu klik kanan cengkes uppercase di klik dua kali klik kanan cengkes upper itu besar semua juga sama saya blok jadi tidak usah ketik ulang saya blok ini upper kemudian kalau sudah fontnya kita buat fontnya ini saya pindah dulu kita coba bolt semua ya bolt bolt dan bolt kita coba ukurannya 12 kira-kira terlalu besar 10 atau mungkin 8 ini 9 oke untuk membuat berada di tengah-tengah caranya seperti ini jadi ini fontnya kita buat seragam yaitu ukurannya adalah 9 9 sebenarnya untuk font seperti ini itu tidak bagus kalau dilihat mata karena terlalu aneh tapi kalau ini permintaan konsumen tidak masalah di klik nomornya tekan shift jangan dilepas klik kotaknya ini tekan CE di keyboard banyaknya coba ya klik tekan kotaknya ini tekan CE ternyata melebih ya oke lah kita ikuti ini aja diperkecil kemudian selanjutnya adalah nama barang klik nama barang tekan shift kotaknya disini tekan C sama E di keyboard ini juga sama jumlah klik jumlahnya tekan shift jangan dilepas klik kotaknya CE harga satuan juga sama shift jangan dilepas klik kotaknya CE harga satuan terlalu besar coba ini saya enter aja saya enter saya buat center saya tekan CE lagi nah sudah cukup ini banyaknya ini saya tidak nyaman kalau tulisannya seperti ini ya mungkin saya berkecil aja mungkin saya ganti apa ya jumlah jumlah paling coba saya ganti jumlah jumlah ternyata cukup tekan shift tekan CE oke sudah selesai berarti tinggal saya memasukkan kata total total ya saya perbesar ini nah ini pas kemudian disini ada tanda terima tanda terima enter buka kurung spasi buka kurung oke saya akan pasnya berapa ini saya cipra aja oke ini paling 10 ya ini 10 fontnya kemudian ini dibuat center nah jadi kurang lebihnya seperti ini disini saya copy paste aja saya ketikkan hormat kami kemudian saya akan membuat kotak disini tebelnya sama 1 pt kemudian mungkin ini ya saya pilih shape tool saya perkecil saya buat aksesoris dan saya ketik perhatian perhatian saya saya pull perkecil saya buat ukurannya saya samakan dulu ada tanda pentong 3 mungkin ini mungkin segini 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 saya enter barang yang sudah dibeli tidak nah ini dibuat center dulu font nya berarti ini lebih kecil 8 ini dapat ditukar atau dikembalikan oke ini sudah jadi tapi ini kurang pas saya pilih shape tool saya geser ke bawah sehingga mirip kemudian nomor nya ini saya klik 2 kali 1 2 3 4 5 oke coba saya geser ini apakah bisa pakai shape tool nah ternyata bisa saya buat center nah ini sudah mungkin ini kurang pas ya oke ini kalau kurang pas posisinya lebih enaknya kita sendiri-sendiri aja ya kita buat angkanya ini kita hapus semua aja kemudian ini saya copy paste 1 2 3 4 1 2 3 4 ya pas 1 2 3 4 5 saya save dulu saya klik angka 1 tekan shift jangan dilepas klik kotaknya tekan CE 2 shift jangan dilepas tekan kotaknya CE 3 klik tekan shift tekan kotaknya CE terus seperti itu kemudian saya ketikkan lagi di sini nota toko nota kontan maaf nota kontan ini jenis fontnya kayaknya beda kalau dilihat itu kayaknya apa ini notanya oke kita ini ya mirip aja ya clarindon blk atau mungkin yang lain juga boleh nah ini tinggal yang bawahnya ini ini kita copy paste aja kita buat transparan pakai transparansi tool pilih uniform mana uniform ya ini uniform kemudian saya order klik kanan order to back nah ini sudah selesai notanya ini saya coba del nah ini sudah jadi saya save ini kurang l oke ini saya kurangi saya save oke ini sudah jadi notanya tinggal kita gandakan kita buat seperti membuat kartu nama tadi ya kita menggunakan bezier dulu ini saya buat hairline dulu menggunakan bezier tool untuk membuat area potong sebenarnya menggunakan ini juga boleh langsung dibuat lagi disini juga tidak tidak apa-apa jika anda lebih nyaman menggunakan bezier tool daripada menggunakan pastikan ini kalau sudah selesai di klik ini ya klik tool klik ini klik 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 sudah sekarang kotaknya kita hilangkan klik kotaknya diberi warnanya dihilangkan sebenarnya ini dimunculkan lagi bisa nanti bisa dihilangkan warnanya di save kalau sudah kita gandakan gandakannya di block kemudian di group pakai masih sama tadi ya transformation position position gandakan kebawah apply kemudian yang sebelah kanan perhatikan ini di block semua kemudian anda wajib memilih yang scale and mirror kemudian di klik ini mirror horizontal dan mirror vertical kemudian anda cintang yang sebelah kanan untuk yang korel x4 tidak usah copy tidak usah dimasukkan karena tidak ada kemudian klik apply perhatikan ini posisinya terbalik tetapi masih tetap bisa dibaca ya ini tetap bisa dibaca pastikan ini tetap bisa dibaca kenapa kalau dibuat model seperti ini ini nanti dalam finishingnya nanti lebih mudah karena nanti nota ini akan ditumpuk banyak biasanya dalam sekali satu nota itu isinya adalah 50 lembar kemudian di kasih cover kemudian yang sebelah sini itu adalah di step plus step plus step plus step plus step plus nah ini enaknya step plus step plus step plus step plus sehingga ini tinggal dipotong di sini dipotong jebret seret sehingga dalam finishing itu lebih mudah jadi sebagai desain grafis biasanya kalau kalian kerja dipercetakan itu pastikan desain grafis ini berkomunikasi terus dengan finishingnya jadi cara finishingnya gimana supaya nanti lebih cepat sehingga desain grafis ini akan menyesuaikan gimana caranya finishingnya juga bisa cepat dan rapi yang jelasnya oke setelah itu silahkan ini di save kalau anda menggunakan Corel 17 silahkan turunkan versi ke 14 di save ya dan pilih oke silahkan di upload di nota toko demikian untuk materi pembuatan nota saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.